Salah satu restoran terkenal yang dijuluki Rice Bowl Monster ini melakukan acara Grand Opening pertama kali di Sidoarjo. Dengan konsep modern dan cita rasa khas Asia, restoran ini akan menjadi destinasi favorit baru bagi pecinta kuliner. Rice Bowl Monster dengan bangga mengundang masyarakat untuk menghadiri acara Grand Opening yang akan digelar pada hari Senin 14 Oktober di Jalan Raya Ponti nomor 10 Sidoarjo. Acara pembukaan ini akan berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam dan menghadirkan serangkaian kegiatan spesial untuk seluruh pelanggan. Acara Grand Opening akan diawali dengan pemotongan pita dan tumpeng oleh pemilik Rice Bowl Monster dan jajaran direksi PT Indo Lautan Makmur sebagai simbol pembukaan resmi restoran. Momen istimewa ini juga dimeriahkan dengan kolaborasi bersama Chef Una yang dikenal sebagai Top 11 Master Chef Indonesia Season 10. Rice Bowl Monster menawarkan menu andalan berupa aneka rice bowl, mie, dan minuman segar. Semuanya disiapkan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dari PT Indo Lautan Makmur. Dengan konsep modern dan cita rasa khas Asia, restoran ini siap menjadi destinasi favorit baru bagi pecinta kuliner di Sidoarjo. Ada juga rangkaian acara Grand Opening, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat Opening Seremoni. Acara pembukaan akan dimulai dengan pemotongan pita dan tumpeng sebagai simbolisasi kesuksesan dan kelancaran usaha yang dihadiri oleh tamu undangan dan masyarakat umum atau pelanggan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat demo masak oleh Chef Una. Para pelanggan akan berkesempatan untuk menyaksikan langsung keahlian Chef Una dalam demo masak yang memperlihatkan berbagai teknik dan tips memasak untuk menciptakan hidangan rice bowl dan mie terbaik. Sepanjang hari, live band dan MC Interactive. Pengunjung juga akan dihibur dengan penampilan live music dan dipandu oleh MC Interactive yang akan membuat suasana semakin meriah dan penuh semangat. Sore hari, CSR Cooking Class bersama anak Panti Asuhan. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Rice Bowl Monster akan mengundang anak-anak dari Panti Asuhan untuk mengikuti cooking class, di mana mereka akan belajar membuat mie dan menghias cupcake serta menikmati aktivitas kreatif lainnya. Malam hari akan dihadiri oleh tamu undangan dari ICA, Indonesian Chef Association Surabaya, Sidoarjo dan Malang, komunitas bartender dan komunitas e-sport Free Fire. Tanggal 15 Oktober 2024, kompetisi bartender se-surabaya dan Sidoarjo. Keseruan tidak berhenti di hari pertama pada 15 Oktober 2024, Rice Bowl Monster akan melanjutkan acara dengan kompetisi bartender yang diikuti oleh para peserta dari seluruh Sidoarjo dan Surabaya. Ini adalah kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan keterampilan mereka dan memenangkan hadiah total jutaan rupiah. Tidak hanya itu, Rice Bowl Monster juga mengadakan kompetisi Reels dan TikTok yang berlangsung selama satu bulan. Para peserta akan diminta untuk membuat video kreatif seputar pengalaman mereka di restoran ini dan pemenang akan mendapatkan hadiah uang jutaan rupiah serta barang elektronik eksklusif. Ini sangat pria sekali. Saya juga sangat terima kasih dan sama tim media semua yang tutup serta memperiahkan terbukanya bukai komponik di Rice Bowl Monster ini. Mudah-mudahan kedepannya Rice Bowl Monster menjadi salah satu makanan rupiah di Rupiah Sidoarjo yang menjadi seluruh kondisian. Dan itu keberapa ini Pak? Rice Bowl sendiri baru pertama kali. Mudah-mudahan LSD sukses bisa berubah di cabar-cabar lainnya tanpa saat lainnya. Untuk menu spesial yang ditawarkan ke pelanggan, Pak? Menu spesial yang ditawarkan ke pelanggan serupanya spesial Rice Bowl & Monster dan Mii Monster. Tadi juga ada menu spesial dari SEP PUNA menggabungkan disukai di kota Sidoarjo ini. Kak, kalau boleh tahu kenapa memilih kota Sidoarjo? Dan Surabaya kan juga asis untuk kuliner yang terbesar. Iya, kita hawali di kota Sidoarjo. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari acara Grand Opening yang penuh kejutan dan hiburan ini. Dari Sidoarjo Eko Widodo, Doaret TV melaporkan. sub indo by broth3rmax